Satu orang meninggal dunia akibat perang sarung antara dua kelompok pemuda, sementara sebuah toko emas di Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu Malam disatroni perampok bersenjata api, selengkapnya dalam kilas kriminal. Dua pelaku perampokan toko emas di Jalan Kuntabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, terekam CCTV saat melarikan diri Minggu Malam. Sebelumnya, kedua rambok menyatroni toko emas jaya baru dan menggasak seluruh emas yang ada di etalase toko. Sebelum menggasak emas, kedua pelaku melepaskan tembakan berkali-kali untuk memecahkan kaca etalase. Pelaku bahkan menembak kaki seorang satpam perumahan yang saat itu mencoba mendekatinya. Beruntung pemilik toko bersama karyawannya selamat setelah bersembunyi ke belakang toko saat pelaku melepaskan tembakan ke arah etalase. Pemuda bernama Catur Setiawan meninggal dunia dalam tawuran antara dua kelompok pemuda di Kelurahan Procot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu Dinihari. Pemuda ini meninggal akibat pukulan benda tumpul di kepala. Saat reskrim, Polres Tegal telah mengamankan 10 orang dari kedua kelompok yang terlibat tawuran. Polisi belum bisa menetapkan tersangka di antara kesepuluh pemuda yang diamankan karena masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Seorang ibu rumah tangga bernama Fitri Ayu menjadi korban ganjal ATM di Sualayan, Jalan Bukit Barisan, Pekanbaru, Riau. Korban awalnya mengalami kesulitan saat hendak mengambil uang di ATM. Karena kartu tidak bisa masuk, seorang pria mengarahkan sejumlah solusi. Namun ATM tidak bisa difungsikan dan uang tidak bisa ditarik. Selanjutnya korban mencoba menarik uang di ATM lain, namun pilihan dimasukkan selalu salah. Sementara notifikasi Mbanking menyatakan terjadi penarikan dari rekening korban hingga saldo habis. Korban lalu melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsektenayan Raya, Pekanbaru. Tim Liputan melaporkan untuk NET.